Kita mulai dari temuan demi temuan Polri yang diungkapkan di waktu yang berbeda oleh Polri nih Pak. Pertama kali publik mengetahui insiden berdarah ini dari Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brik Janpol Ahmad Ramadhan pada Senin 11 Juli. Disebutkan Brigadir J dan Barada E bertemu di rumah Kadif Propam. Kemudian Brigadir J tiba-tiba menembaki Barada E. Lalu Barada E membalas hingga Brigadir J tewas. Nah beberapa jam kemudian Karo Penmas Polri menambahkan informasi ke media nih Pak. Yaitu adanya motif pelecehan Brigadir J kepada istri atasannya Kadif Propam Polri. Nah karena istri atasannya berteriak, maka Barada E mengecek tapi ditembaki oleh Brigadir J nih Pak. Barada E membalas tembakan hingga Brigadir J akhirnya tewas nih Pak. Nah pada hari Selasa, informasi dari polisi kepada publik bertambah lagi. Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Budi, Hedri Susianto menyatakan bahwa tempat kejadian perkara atau TKP adalah rumah singgah untuk isoman keluarga Kadif Propam. Nah rumah tinggal Kadif Propam sendiri nih berjarak 1 km dari TKP. Nah Barada E berada di rumah singgah itu karena baru selesai tugas mengawal putra Kadif Propam yang baru datang dari luar kota. Sedangkan istri Kadif Propam sendiri berada di rumah yang sama karena mampir setelah dari luar kota. Nah Pak Wahyu, potongan-potongan informasi yang belum utuh dari polisi disampaikan di waktu yang berbeda nih Pak ke publik. Dan ternyata membuat publik juga bingung nih Pak. Sehingga sekarang banyak muncul pertanyaan dan berbagai spekulasi nih Pak. Nah seperti apa nih Pak Kompolnas melihat langkah Polri mengungkap informasi-informasi yang sepotong-potong ini, ini adalah hal wajar atau seperti apa Pak seharusnya Pak Wahyu? Terima kasih Mas Alva. Jadi yang pertama, apa yang Mas Alva sampaikan tadi adalah informasi resmi dari pihak Polri. Statement itu bukan statement asal-asalan tapi langsung disampaikan oleh Karupen Mas. Oke itu kita pegang dulu. Dan itu menjadi pegangan untuk rilis resmi karena disampaikan oleh pihak yang resmi.